Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas A1 Farmasi Angkatan 2020 dengan dosen pengampu kami, Pak Hardy Kurniawan. Salam kenal Pak, selamat malam. Sini kami akan mempersentasikan, boleh next slide. Yang berjudul Analisis Instrumen dengan dosen pengampu Pak Fajar Nugraha MSJPT. Boleh next slide. Nah, jadi saya akan jelaskan dulu aplikasi Analisis Instrumen ini. Nah, di aplikasi Analisis Instrumen itu ada tiga, Analisis Bandung, Kualitas Kontrol, dan Analisis Produk. Nah, ini kalau tidak tahu itu ada di industry. Sama dengan Analisis Polutan dan Analisis Limba di Pemimpom. Maaf, untuk cek lingkungan, kadar lingkungan kalau tidak salah. Analisis tanah, analisis bubuk, dan analisis kemahatan itu farmasi di bidang tanah. Berikutnya. Aplikasi Analisis Instrumen, Analisis Obat, Analisis Darah, Analisis Urin. Adapun, pengecekan kadar obat dapat dilakukan pada darah di deteksi sekitar kurang lebih 5 hari, urin dengan di deteksi sekitar 2 minggu, rambut di deteksi sekitar 3 tahun. Tahapan Analisis. Nah, yang pertama itu penyataan masalah oleh klien. Berikutnya akan menspesifikan masalah atau definisi tujuan. Berikutnya pemilihan prosedur yang tepat. Berikutnya sampling dari masalah tersebut. Berikutnya persiapan sampel. Berikutnya pengukuran. Berikutnya evaluasi data. Berikutnya kesimpulan. Berikutnya pelaporan dari analisis kepada klien. Teknik analisis berdasarkan tujuan dibagi menjadi tiga yaitu analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis struktur berdasarkan senyawa, senyawa organik, senyawa anorganik berdasarkan cara digunakan, metode konvensional dan metode modern berdasarkan jumlah idea analisis makro, semi-makro, mikro, ultra-mikro dan sub-mikro. Berikutnya. Aspek kimia analisis. Nah, di aspek kimia analisis ini dibagi menjadi dua yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang menganalisis ada atau tidaknya suatu unsur, ion atau senyawa yang terdapat dalam sampel tersebut. Contohnya misalnya ada penelitian tentang tumbuhan, apakah ada senyawa valvonoidnya atau tidak, senyawa endonya atau tidak. Lalu analisis kuantitatif, penganalisis banyak kadar yang terdapat dalam suatu sampel. Nah, biasanya setelah kualitatif itu, setelah ditemukan ada setidaknya senyawa di dalam tumbuhan, biasanya dilakukan kuantitatif itu berapa persen dari tumbuhannya, berapa persen senyawa ini yang ada di tumbuhan ini, seperti itu berikutnya. Metode pendekatan. Ada dua, yaitu metode konvensional, yaitu membutuhkan pemahaman sederhana, tidak begitu cepat perkembangannya, selektivitas kurang bagus, sensitivitas kurang bagus dalam beberapa hal menjadi pilihan. Padahal ada metode instrumenasi, membutuhkan pemahaman kompleks, perkembangannya sangat cepat, selektivitas lebih bagus, sensitivitas lebih bagus, lebih banyak menjadi metode pilihan. Nah, penimbangan. Jenis penimbangan ini dibagi dua, yaitu ada rough waging, yaitu timbangan kurang lebih, penimbangan kira-kira batas toleransinya 10%. Nah, ini bisa dilihat 90% sampai 110% itu bisa dimasukkan dalam rough waging. Lebih dari itu, seperti 89% atau kurang, atau 111% itu tidak termasuk rough waging. Akurat waging, yaitu timbangan sesama, yaitu penimbangan tepat batas toleransi 0,1%. Contohnya 99,9% sampai 100,1%. Satatan, dalam melakukan penimbangan, jika kelebihan atau kekurangan sampel, sampel tidak boleh diambil secara bolak-balik, dan setelah itu sampel harus dibuang. Kecuali pada saat lab, maka sampel boleh didimbang ulang. Nah, penimbangan adalah proses pengukuran masa sejumlah kuantitas zat. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Ardi Kurniawan. Dipersilahkan, Ardi Kurniawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kromatografi. Next. Nah, pertama sejarahnya kromatografi itu pertama kali digunakan untuk memisahkan zat warna atau kroma tanaman oleh Michael Sweat pada tahun 1903. Dalam percobaannya, Michael melakukan perkolasi terhadap pigment tanaman dalam CaCO3 dan kemudian mengalirkannya pada kolom. Kromatografi merupakan metode pemisahan secara fisika, di mana komponen yang akan dipisahkan terbagi menjadi dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak yang bergerak pada arah tertentu. Kromatografi ini merupakan metode pemisahan yang paling umum dan sering digunakan. Ada pun fungsi dari kromatografi meliputi yaitu kualitatif, konditatif, dan preparatif. Next. Nah, jenis kromatografi berdasarkan aratnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang kedua kromatografi gas. Yang ketiga kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Next. Yang keempat kromatografi kolom cair. Yang kelima kromatografi penukar ion. Dan yang terakhir kromatografi filtrasi gel. Selanjutnya. Nah, kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau KLT merupakan teknik pemisahan suatu senyawa menjadi senyawa murninya yang digunakan untuk mengidentifikasi sampel secara kuantitatif. KLT ini menggunakan prinsip di mana analit akan bergerak melewati plat tipis sebagai fase diam dan pelarut organik dengan fase gerak yang dipengaruhi oleh gaya kapilar. Ada pun mekanisme KLT. Ya, itu sebagai berikut. Absorsi senyawa pada absorben atau penjerap atau fase diam kompetisi solut untuk berikatan dengan fase diam dan fase gerak di mana solut dapat lepas dan bergerak dari permukaan fase diam. Disrupsi senyawa dielusi oleh eluwen atau pengembang atau fase gerak. Selanjutnya. Tahapan analisis dengan KLT yang pertama yaitu persiapan fase diam. Fase diam merupakan penjerap atau plat tipis yang berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10-30 mikrometer. Pada bagian atas plat tipis ini biasanya terdapat aluminium dan di bagian bawah terdapat gubuk yang dipadatkan. Serta pada plat juga terdapat silikagel yang bersifat polar. Plat tipis yang digunakan dalam KLT ini bermacam-macam tergantung ukuran partikelnya. Di mana semakin kecil ukuran partikel maka semakin bagus hasilnya. Plat tipis yang sering digunakan pada KLT meliputi silika dan serbuk selulosa. Untuk mekanisme sorpsinya yang utama pada KLT adalah absorpsi dan partisi. Next. Nah macam-macam silikagel. Yang pertama ada silikagel G yang itu mengandung pengikat gipsiun CASO4 5-15%. Lalu yang kedua ada silikagel S mengandung pengikat starch atau pati. Lalu yang ketiga ada silikagel GF254 mengandung pengikat gipsiun dan indikator fluoresensi timah cadmium sulfida atau mangan timah silikal aktif yang berfluoresensi pada 254 nanometer. Lalu yang keempat ada silikagel H atau silikagel N yaitu tanpa mengandung pengikat. Yang kelima ada silikagel F254 yaitu tanpa pengikat dan tanpa mengandung indikator fluoresensi. Lalu yang terakhir ada silikagel PF254 dan 366 yaitu untuk pemisahan preparatif dan mengandung indikator fluoresensi. Next. Pemotongan dan penandaan fase diam Nah pemotongan plat tipis ini sesuai ukuran yang akan digunakan. Pemotongan plat dilakukan dengan cutter agar plat tipis tidak bengkok dan serbuknya tidak terlepas untuk penandaan pada plat menggunakan pensil dan jangan menggunakan pulpen karena pada pulpen terdapat senyawa lain sehingga hasilnya tidak spesifik. Lalu yang kedua pemanasan fase diam silika pada plat tipis bersifat higroskopis atau mudah menangkap molekul air yang ada di sekitarnya. Maka perlu dilakukan pemanasan untuk menghilangkan semua molekul air yang menutup di sisi aktif. Pemanasan ini juga dilakukan agar sisi aktif menjadi aktif kembali. Ada pun suhu oven saat pemanasan yaitu 100 derajat celcius selama 5 menit. Dimana setelah pemanasan dilakukan pembungkusan dengan aluminium foil. Nah yang ketiga persiapan fase gerak. Fase gerak pada KLT dapat digunakan beberapa jenis. Penggunaan fase gerak ini dilakukan dengan beberapa macam pelarut agar mendapatkan hasil yang spesifik. Fase gerak memiliki kemurnian yang sangat tinggi dan daya elusi di aur sehingga harga RF antara 0,2 sampai 0,8. Untuk mendapatkan nilai dari fase gerak bisa didapatkan dari literatur seperti farmakopee, jurnal, dan percobaan. Fase gerak hanya dapat digunakan sebanyak satu kali dan sebaiknya fase gerak ini masih fresh atau baru dibuat. Next. Nah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu LD. Baik, yang keempat penjualan fase gerak. Tujuan dari penjualan fase gerak yaitu agar uap fase gerak secara homogeni memenuhi seluruh ruangan chamber dan elusi lebih cepat. Dikarenakan pada fase gerak yang ada sepenuhnya digunakan untuk proses kapilaritas. Adapun cara penjualan fase gerak yaitu fase gerak dimasukkan ke dalam chamber, lalu kemudian potong kertas saring dan dimasukkan ke dalam chamber. Nah setelah itu tunggu hingga kertas saring basah semuanya. Nah pada saat kertas saring sudah basah semuanya, keluarkan tanpa membuka tutup chamber. Yang kelima, preparasi sampel. Pada preparasi sampel merupakan tahapan dalam mengubah sampel menjadi cairan ataupun ekstrak yang siap ditotolkan. Sampel yang akan dianalisis jangan dibuat terlalu enter dan terlalu pekat karena akan susah untuk dielusi. Next. Yang selanjutnya penotolan sampel. Penotolan sampel dilakukan dengan menggunakan pipa kapiler di mana jarak penotolan berjarak 2 cm antar totolan. Untuk memperoleh reproducibilitas, volume sampel yang ditotolkan paling sedikit 0,5 mikroliter. Jika lebih, maka penotolan dilakukan secara bersahap. Selanjutnya pengembangan sampel. Plat yang sudah ditotol dimasukkan ke dalam chamber yang mudah dijenuhkan. Pada saat plat dimasukkan, tepi bagian bawah plat yang telah ditotoli tadi diselupkan ke dalam fase gerak kurang lebih 0,5 hingga 1 cm. Dan tinggi fase gerak dalam chamber harus di bawah lempeng. Pada saat memasukkan plat, tutup chamber tidak dibuka terlalu lama. Next. Selanjutnya yaitu pendeteksian. Pendeteksian bercak pada plat dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yaitu kimia dengan penyemprotan regen kimia dan secara fisika dengan menggunakan sinar UV. Adapun penampak bercak kimia dibedakan menjadi yang pertama berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi dua. Ada yang perbaanen. Di mana digunakan asam sulfat pekat dan ninhidrin. Sedangkan yang sementara bisa bertahan dalam waktu kurang lebih 30 menit digunakan uap iodium. Nah, berdasarkan spesifitasnya. Spesifiknya ninhidrin untuk zat dengan atom N. Dan secara umumnya uap iodium dan juga asam sulfat pekat. Nah, pada setiap sampel untuk KLT bisa menyerap panjang gelombang yang berbeda. Sehingga bisa dideteksi bercaknya dengan menggunakan sinar UV. Selain karena menyerap panjang gelombang yang berbeda, maka hasil pengisahan ini akan menunjukkan hasil nilai RF. Nilai RF yang dimiliki oleh setiap senyawa akan berbeda-beda. Next. Yang kesembilan, evaluasi spot. Nah, setelah mendapatkan titik spot, maka diukur panjang spot tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan nilai RF yang berdasarkan rumus. RF sama dengan jarak yang ditumpuh oleh komponen dibagi dengan jarak yang ditumpuh oleh pelarut. Nah, nilai RF dinyatakan hingga 1. Beberapa pustaka menyatakan bahwa nilai RF menunjukkan pemisahan yang cukup baik yaitu berkisar antara 0,2 hingga 0,8. Next. Selanjutnya, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Nah, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau biasa disebut dengan HPLC merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi seperti teknik kromatografi pada umumnya. HPLC merupakan untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Zairan yang akan dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya merupakan fase diam atau stasioner. Berbeda dengan KLT, penggunaan komputer dan instrumen lainnya sudah digunakan pada KCKT atau HPLC. Teknik ini dikembangkan pada tahun 1970-an dengan KCKT kita dapat melakukan analisis kualitatif dan juga kuantitatif dalam menganalisis nyawa organik, anorganik, dan analisis ketidakmurnian serta dapat digunakan untuk keperluan dalam bidang farmasi, analisis lingkungan, klinis, produk makanan, kimia, dan juga biologi sains. Next. Keuntungan dari KCKT, yang pertama lebih praktis karena otomatis, yang kedua dapat menganalisis sampel dengan ukuran yang kecil hingga kurang lebih 20 mikrometer. Yang ketiga selektivitas dan sensitivitasnya yang sangat baik dan cepat, akurat, dan juga tepat, serta reproducible. Selanjutnya, pilihan fase gerak dan diam sangat banyak dan juga dapat menganalisis senyawa organik dan anorganik. Sedangkan kerugian dari KCKT sendiri yaitu tidak dapat menganalisis secara preparatif dan juga hasil dari KCKT hanya berupa data dalam komputer ataupun kodi-kodi. Next. Next. HP LTC merupakan teknik pemisahan dengan cara melewatkan senyawa pada fase diam. Senyawa akan dielusi dengan fase gerak dan akan terpisah dikarenakan kepolarannya. Senyawa yang dideteksi akan dilaporkan sebagai kromatogram oleh detektor. Hasil kromatogram yang diperoleh dapat dianalisis waktu retensinya untuk keperluan analisis kualitatif serta luas areanya untuk keperluan analisis kuantitatif. Nah, adapun waktu retensi merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sampel saat diinjeksikan hingga digambarkan sebagai kromatogram. Waktu retensi bersifat spesifik untuk setiap senyawa. KCKT atau HPLC dapat digunakan apabila sampel tercampur dengan matriks yang sangat kompleks, memiliki kadar yang sangat kecil, dan juga tercampur dengan beragam senyawa di dalamnya. Next. Nah, selanjutnya bagian alat HPLC. Yang pertama, reservoir fase gerak. Terbuat dari stainless steel dan harus bersifat inert, memiliki daya tamping 1 hingga 2 liter, dan dilengkapi dengan degaster, yaitu untuk menghilangkan gas terlarut seperti NO2 dan O2. Untuk fase gerak, harus standar HPLC grade, harus transparan dalam detektor UV, harus inert, dan juga jika akan menganalisis sampel senyawa asam, maka fase gerak yang digunakan juga merupakan lorutan yang asam. Begitupun sebaliknya, hal ini dilakukan guna menghindari adanya proses ionisasi. Bagian yang kedua, yaitu pompa. Memiliki kecepatan alir, yaitu 1 sampai 3 ml per menitnya, dan juga bahan dari pompa harus bersifat inert. Yang ketiga, sistem injeksi sampel. Nah, keringi atau suntikan harus terbuat dari kembaga yang tahan karat. Dan dalam proses injeksinya, tidak boleh ada gelombung. Dengan adanya gelombung, maka hasil menjadi tidak valid. Next. Yang keempat, yaitu kolom kromatografi. Nah, kolom kromatografi berbentuk tabung dan terbuat dari stainless steel. Ada fase diam di dalam kolom kromatografi, dan standar kolom kromatografi haruslah mengikuti standar dari pabrik. Yang kelima, fase diam. Biasanya digunakan fase diam, yaitu silika termodifikasi, karena hasilnya akan menjadi lebih spesifik. Nah, silika termodifikasi biasanya dimodifikasi oleh karbon. Semakin banyak karbon, maka semakin nonpolar. Yang keenam, detektor. Terdapat dua macam detektor. Yang pertama, yaitu UV-Fist. Dengan settingan panjang gelombang. Dan PDA, tidak perlu settingan panjang gelombang. Yang selanjutnya, karakteristik detektor yang baik, yaitu memiliki respon cepat, sensitivitas tinggi, meminimalisir pelebaran kita, memiliki cell volume yang kecil, signal linear dengan konsentrasi, dan juga serta tidak peka terhadap suhu dan kecepatan airan fase gerak. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fani. Baik, terima kasih, Eldi. Saya akan melanjutkan presentasinya. Berikut adalah gambar untuk penjelasan selanjutnya. Oke, next. Di sini ada teknik kuantifikasi dan standar eksternal. Untuk teknik kuantifikasi, yaitu diperlukan suatu kurva baku. Dan kedua, untuk membuat kurva baku, terdapat 3 macam standar, yaitu standar eksternal, standar internal, dan standar adisi. Untuk standar eksternalnya, sampel yang dianalisis sama dengan sampel pembanding. disiapkan secara terpisah. Tahapan yang simpel dan minimal menggunakan lima totolan atau titik. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan analisi instrumen dari dosen pengampu, yaitu Ibu Pratiwi, Afri Damayanti, MSI APT. Materi yang menjelaskannya yaitu spektroskopi, UV, dan visible. Pengertiannya, ilmu spektroskopi adalah ilmu yang berhubungan dengan absorb, emisi, dan penghamburan radiasi elektron oleh atom atau molekul. Molekul ketika diberi suatu panjang gelombang, tertentu akan mengalami kristiwa absorpsi. Ketika menyerap panjang gelombang, maka molekul tersebut mengalami perusaha eksitasi. Saat molekul sedang bereksitasi dan ingin kembali ke keadaan mula, maka molekul tersebut harus melepaskan panjang gelombang tertentu. Kondisi ketika molekul kembali ke keadaan asalnya disebut dengan emisi. Prinsip Spektrofotometri UV dan Visibel Molekul akan menyerap energi yang berupa panjang gelombang tertentu yang dikenal dengan proses absorpsi. Em di dalam reaksi kimia merupakan materi yang dapat berupa atom, molekul, dan ion. Materi pada spektrofotometri adalah molekul. Radiasi elektron adalah salah satu jenis energi yang ditransmisikan dalam ruangan dengan kecepatan tinggi. Radiasi digunakan molekul untuk mengambil energi yang lebih tinggi dari energi yang biasanya. Hasil interaksi yang diperoleh dikenal dengan spektrum. Energi yang diserap dikenal dengan energi absorpsi. Energi yang dilepaskan dikenal dengan energi emisi. Perbedaan UV dan Visibel Perbedaan UV dan Visibel terletak pada panjang gelombang. Panjang gelombang sinar UV adalah kurang lebih 200 sampai 400 nm. Sedangkan Visibel memiliki panjang gelombang adalah kurang lebih 400 sampai 800 nm. Penggunaan sinar UV adalah saat senyawa yang akan diuji memiliki gugus fungsional yang dapat mengansopsi radiasi UV. Senyawa tersebut biasanya mempunyai ikatan N dan P atau gugus chromophore. Sedangkan pada Visibel penggunaannya adalah saat senyawa yang diuji dapat membentuk warna yang masuk pada daerah Visibel. Sumber sinar UV adalah lampu hidrogen discharge dan lampu deuterium discharge. Sedangkan untuk sinar Visibel, sumarnya adalah lampu tungsten filament. Pengertian radiasi elektromagnetik Radiasi elektromagnetik adalah sinar yang memiliki panjang gelombang tertentu. Sinar ini dikenal sebagai sumber radiasi atau energi radiasi. Dengan adanya sinar radiasi, kita dapat melihat sifat dari partikel dan gelombangnya. Radiasi elektromagnetik adalah hasil interaksi antara sifat partikel dan gelombang. Reaksi yang terjadi saat molekul mendapatkan sinar adalah sinar akan diperlukan terlebih dahulu. Kemudian ada sinar yang diteruskan, ada juga sinar yang dihamburkan, dan ada sinar yang akan diserap oleh sampel. Sinar yang diteruskan akan menuju pada detektor. Dalam interaksi sinar dan zat, kita mengenal yang namanya I0, yaitu intensitas sinar sebelum mengenai sampel, dan ada juga yaitu intensitas yang diteruskan oleh sampel. Mikrofotometri UV Visible dapat melakukan analisis ini secara kuantitatif radiasi yang serap dapat dihitung dengan hukum Lambert Beer. Hukum Lambert Beer memiliki rumus DP sama dengan K kali P kali C kali DB. Ikatan N pada molekul adalah ikatan berfungsi untuk membantu menambah gugus fungsional. Sedangkan auxokum adalah gugus fungsional yang tidak mempunyai serapan. Nilai absorbansi yang baik menurut Lambert Beer adalah 0,2 sampai 0,8. Dapat disebut sebagai daerah kerja. Cara penentuan kuantitatif dapat menggunakan kurva baku dengan menggunakan persamaan yang didapatkan dan juga dapat menggunakan perbandingan senyawa yang hanya satu konsentrasi. Istilah baspromik dan hidropromik. Di dalam hukum Lambert Beer, nilai yang didapatkan adalah nilai absorbansi dan nilai transmitan. Transmitan ini adalah keterbalikan dari absorbansi yaitu molekul yang tidak menyerap sinar. Hukum Lambert Beer menyatakan jika nilai molar absorptivitas semakin meningkat, maka nilai absorbansi pun akan meningkat. Hukum ini dinyatakan dengan rumus A sama dengan kali B kali C. Istilah baspromik atau redshift adalah ketika suatu molekul menyerap panjang gelombang tertentu. Dengan panjang gelombang yang semakin meningkat, maka nilai absorbansi juga ikut meningkat. Sedangkan hidropromik atau blueshift di mana panjang gelombang ini berada pada panjang gelombang yang lebih kecil. Lalu materi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Felicia Lissandra Pribadi. Baik, selanjutnya spektrofotometri resonansi magnetik inti atau NMR merupakan instrumen yang prinsipnya hubungan dengan sifat magnet dari inti atom. Senyawa yang bisa dideteksi adalah senyawa yang berada pada kondisi atomnya. Fenomena NMR pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946 oleh para fisik kawan dan berkembang dengan cepat dan pada tahun 1961. Teknik ini sudah menjadi metode penting untuk mendeteksi adanya struktur senyawa kimia yaitu elucidasi dan struktur. Elucidasi struktur ini adalah salah satu teknik penyusunan atau merangkai struktur ini dari suatu senyawa. Prinsip dasar dari NMR ini adalah spektroskopi absorpsi. Spektrofotometri NMR inti atom yang memiliki sifat medan magnet mampu mengirap sinar magnetik yang diberikan dan menyebabkan atom tersebut mampu memberikan respon pada alat ini. Pada kondisi yang sesuai untuk mengabsorsi umumnya diberikan radiasi elektromagnetik daerah frekuensi radio. Masing-masing frekuensi ini memberikan radiasi elektromagnetik yang berbeda-beda tergantung dari sifat-sifat sampelnya. Next. Kemudian fenomena NMR. Fenomena NMR untuk mengetahui ada atau tidaknya magnet inti yang terjadi pada atom yang paling sering terjadi adalah spinning inti. Sebagai contoh yaitu atom hidrogen. Atom hidrogen sebelum diberikan medan magnet dari luar, ia memiliki pengaruh yang kecil terhadap medan magnet. Untuk dapat membuat inti magnet hidrogen memberikan respon, maka diberikan pengaruh medan magnet dari luar. Sehingga inti atom hidrogen bisa merespon medan magnet tersebut. Kondisi ini bisa dinyatakan sebagai orientasi paralel atau searah dengan medan magnet dari luar. Dan antiparalel atau berlawanan arah dengan medan magnet dari luar. Kondisi berlawanan dan searah ini menyebabkan terjadinya perbedaan energi. Adanya perbedaan energi menyebabkan proton akan berpresisi sesuai dengan frekuensinya. Contoh, ketika tidak terdapat medan magnet, maka kondisi protonnya tidak teratur. Namun saat diberi medan magnet dari luar, maka muncul keteraturan dalam kondisi yang searah dan berlawanan arah dengan medan magnet dari luar. Semakin besar perbedaannya, maka energi yang ditimbulkan juga semakin besar. Frekuensi energi muncul ketika mengabsorsi medan magnet. Frekuensi dan kekuatan medan magnet berbanding lurus dengan medan magnet dari luar. Frekuensinya juga semakin besar dan juga berbanding lurus dengan konstantagiro magnetinya. Next. Spin inti. Setiap inti atom bermuatan. Pada kebanyakan inti, muatan tersebut berputar atas spin pada sumbu inti tersebut. Perputaran muatan inti ini akan menimbulkan suatu dipol magnetik sepanjang sumbu inti dengan monumun magnetik inti sebesar new. Hanya inti dengan nomor atom basal, nomor masa basal, atau nomor atom dan nomor masa basal yang dapat berlaku sebagai magnet. Next. Tingkat spin inti atau nuclear spin stats. Dalam keadaan normal atau inti tidak dikenali atau ditaruh pada medan magnet eksternal. Semua orientasi spin dari suatu inti berenergi sama atau degenerasi. Bila inti dikenali medan magnet, maka orientasi atau tingkat spin tidak lagi berenergi sama. Hal ini disebabkan karena inti mempunyai momen magnetik yang ditimbulkan oleh berpusingnya muatan. Jumlah orientasi atau tingkat spin yang mungkin bagi suatu inti bila padanya dikenalkan medan magnet homogen eksternal ditentukan oleh bilangan kuantum spin 1 dari inti tersebut. Sesuai dengan persamaan. Banyaknya tingkatan spin inti sama dengan 2i ditambah 1. Next. Bilangan kuantum spin. Momentum sudut dari muatan yang berputar tersebut dapat digambarkan dalam pengertian bilangan kuantum spin 1. Bilangan-bilangan ini mempunyai harga 0, setengah, 1, 3 per 2, dan seterusnya. Dengan I sama dengan 0 berarti tidak ada spin. Setiap proton dan neutron mempunyai spinnya sendiri dan I adalah merupakan resultan dari spin-spin ini sebut. Atom dengan nomor atom dan nomor masa genap mempunyai harga I sama dengan 0 atau tidak bersifat sebagai magnet. Atom dengan nomor atom gasa dan nomor masa genap mempunyai harga I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Atom dengan nomor gasa atau genap dan nomor masa gasa mempunyai harga I sama dengan 1,5, 3 per 2, 5 per 2, dan seterusnya. Next. Di sini ada tabel bilangan kuantum spin dan kelimpahan di alam dari beberapa inti atom. Next. Bilangan kuantum spin dan juga tingkatan spin beberapa inti. Di sini ada nomor spin kuantumnya. Bisa di next. Kemudian ini ada tingkat spin proton. Bisa dilihat di bagian A dalam ketiadaan medan magnet eksternal. Kemudian yang di B itu kejadian ketika di dalam magnet eksternal. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Heike. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Jadi di sini gambar tingkat spin proton dengan spin plus setengah dan spin min setengah. Nah, ini untuk salah satu ilustrasi dari pemisahan energi tingkatan spin proton. Next. Nah, ini ilustrasi dari frekuensi energi yang diabsorpsi. Dengan pemisahan energi tingkatan spin inti merupakan fungsi dari medan magnet eksternal B0. Next. Nah, selanjutnya ini ada data dari frekuensi dan kekuatan medan magnet eksternal pada beberapa inti terpilih beresonansi. Next. Nah, ini adalah ilustrasi dari fenomena NMR yaitu absorpsi energi. Next. Nah, ini adalah alat-alat atau isi dari spektrometer NMR yaitu pertama magnet, generator sweep, transmitter RF, kumparan transmitter, kumparan penerima, kumparan sweep, detektor dan penerima, RF, recorder, dan sampel. Next. Hal-hal yang dapat berpengaruh pada besaran frekuensi tempat atom akan berpindah ketika diberi medan magnet dari luar. Ada kekuatan medan magnet yang diberikan jumlah kuantum, tetapan plank, momen magnetik dari inti, tetapan magnetik inti. Frekuensi tersebut berbanding lurus dengan momen magnetik, tetap magnetik inti, dan kekuatan medan magnet. Namun berbanding terbalik dengan tetapan plank dan jumlah kuantum. Artinya, semakin kecil ataupun semakin besar jumlah kuantum akan berpengaruh pada frekuensi pergeseran inti atom tersebut. Maksud dari penghambatan kimia dan cara pengukurannya di sini adalah senyawa kimia atau atom itu sendiri mengalami kondisinya sendiri ketika ia ditempeli jumlah atom yang lain, baik yang sama ataupun tidak. Contohnya, suatu sampel diberikan medan magnet 1,4 akan berada pada frekuensi 60mhz. Alasan mengapa ia berada pada frekuensi 60mhz karena ada kondisi tertentu dari senyawa kimia yang menyebabkan ia harus berpresisi di 60mhz. Untuk mengetahui berpindahnya 60m itu dari mana, maka yang digunakan adalah titik 0 perpindahan dari X. Maka di titik Y itu sebesar 60m, itulah yang diperlukan untuk mengetahui bahwa ia sudah berpindah sejauh 60m. Maka titik 0-nya ada di X. Untuk status senyawa kimia, diperlukan senyawa kimia pemanding yang mengatakan bahwa senyawa kimia tersebut berada pada titik 0hz. Sehingga layak dikatakan bahwa ia berpindah 60hz. Senyawa kimianya yaitu senyawa tetramethylsilane. Tetramethylsilane ini tidak akan bergerak sama sekali ketika diberikan medan magnet dari luar. Karena atom SI yang terdapat pada tetramethylsilane itu dilindungi oleh atom 4 jenis atom, CH3. Sehingga ketika ada medan magnet dari luar, atom SI tidak sama sekali merasakan medan magnet dari luar tersebut. Sehingga ia tidak berpindah kemanapun. Tetramethylsilane adalah satu senyawa yang digunakan di dalam NMR sebagai patokan titik 0 ke titik 0-nya dari senyawa yang kita uji. Next. Bila inti dalam sampel tidak diberi sumber resonansi dari sumber radiofrekuensi atau RF, maka signal yang diterima detektor radiofrekuensi akan lemah. Sinyal pada detektor akan men-transfer energi dari sumber RF lewat inti atau proton. Di sini dikatakan selain penghabutan kimia ada istilah chemical shift atau berapa besar terjadinya pergeseran secara kimiawi. Cara menghitung berapa pergeserannya digunakan rumus di bawah ini. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi chemical shift. Yang pertama, elektronegativitas shielding dan deshielding. Yaitu ada tidaknya hubungan elektronegativitas yang dimiliki pada atom yang dimiliki oleh atom itu. Pengaruhnya yaitu ada kondisi atom yang mengalami peristiwa shielding atau dilindungi. Contohnya seperti atom SI yang dilindungi oleh 4 molekul atom CH3 atau deshielding. Di suatu kondisi atom tersebut tidak terlindungi sehingga atom itu akan sangat merasakan bedan magnet dari luar yang sangat besar. Akibatnya frekuensinya akan menjadi frekuensi yang lebih besar. Yang kedua adalah pengaruh ikatan Van der Waals. Ikatan ini tidak terlalu banyak mempengaruhi geseran kimia. Contoh pada senyawa steroid atau alkoloid. Baik, pengaruh anisotropi. Anisotropi ini pengaruhnya terjadi jika senyawa tersebut memiliki gugus ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Baiklah, akan saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya cara memperoleh spektrum NMR. Ada dua teknik untuk memperoleh spektrum NMR. Yang pertama, continuous wave. Dan yang kedua, pulse polar transform. Pada teknik continuous wave, masing-masing tipe hidrogen atau karbon dieksitasikan sendiri-sendiri. Sehingga dibutuhkan waktu yang agak lama untuk memperoleh spektrum NMR secara keseluruhan. Teknik ini terdapat dua cara. Yaitu yang pertama, pulse wave. Yaitu medan magnet eksternal. B0 dipariasi, sedang frekuensi radionya tetap. Yang kedua, frekuensi wave. Yaitu frekuensi radio dipariasi, sedang medan magnet eksternalnya tetap. Slide. Pada continuous wave, seperti yang sudah saya bacakan sebelumnya, terdapat dua teknik, yaitu field wave dan frekuensi wave. Kemudian yang kedua, pulse Fourier transform. Semua otom yang ada di molekul tersebut dieksitasikan secara bersamaan sesuai dengan gelombang radionya sendiri. Kemudian hasil eksitasi tersebut akan diterima dalam bentuk signal yang disebut pre-induction decay atau FID. Dari FID inilah akan ditransform atau diubah menjadi time domain dan frekuensi domain. Fourier transform memiliki kelebihan, yaitu lebih cepat dan lebih sensitif. Salah satu jenis atom ketika dia mengalami peristiwa NNR. Di sini digunakan atom hidrogen ketika ia dilakukan pencarian spektrum NNR. Maka atom hidrogen akan memberikan informasi yaitu, yang pertama, banyaknya jenis lingkungan hidrogen yang berbeda dalam satu molekul. Yang kedua, banyaknya atom hidrogen yang ada pada masing-masing lingkungan hidrogen. Kemudian yang ketiga, banyaknya atom hidrogen pada atom karbon tetangga. Dengan menggunakan beberapa parameter spektrum dengan NNR, kita dapat mengetahui beberapa lusaran kimianya. Dengan integrasi dapat diketahui jumlah relatif proton dengan spin-spin copping, dapat diketahui hubungan posisi antara inti yang saling berinteraksi. Electronic shielding atau perlindungan elektronik terjadi karena adanya geseran kimia dipengaruhi oleh sebuah atom terhadap lingkungan kimianya. Maka akan dikenal dengan efek shielding diamagnetik, yang dipengaruhi oleh kerapatan elektron, di mana semakin rapat elektronnya, maka inti atom tidak akan merasakan medan magnet dari luar. Semakin tidak rapat elektronnya, maka inti atom akan merasakan medan magnet dari luar. Semakin terlindung, maka ia semakin tidak merasakan medan magnet. Semakin terlindungi, ia akan memberikan dampak frekuensi yang semakin rendah. Ia berada pada kondisi energi yang sangat tinggi. Namun, ketika ia berada pada kondisi tidak terlindungi, maka frekuensi intinya berada pada frekuensi yang tinggi dengan kondisi energi yang rendah. Kelebihan teknik FT dibandingkan continuous wave adalah lebih cepat dan lebih sensitif, karena rasio signal to noise-nya ditingkatkan. HLMR memberikan informasi mengenai pertama banyak jenis lingkungan hidrogen yang berbeda dalam satu molekul, kemudian banyaknya atom hidrogen yang ada pada masing-masing lingkungan hidrogen tersebut, kemudian banyaknya atom hidrogen pada atom karbon tetangga. Slide. Jadi, dengan menggunakan beberapa parameter spektrum, suktul kimia dari suatu sampel yang diuji akan dapat didentukan dengan geseran kimia, dapat diketahui macam lingkungan kimia dari proton. Dengan integrasi, dapat diketahui jumlah relatif proton, proton yang ada. Dengan spin-spin coupling, dapat diketahui hubungan posisi antara inti-inti yang saling berinteraksi. Besarnya interaksi dinyatakan dengan apa yang disebut coupling konstan yang tergantung pada jumlah serta jenis ikatan yang memisahkan inti-inti tersebut. Ada pun rumus perlindungan elektronik yaitu BFF sama dengan B0 min B lokal. Efek shielding diamagnetik tersebut secara universal ada pada semua proton. Antara shielding tergantung kepada kerapatan elektron yang mengelilingi proton yang disait. Makin besar kerapatan elektron yang mengelilingi proton, maka makin besar kekuatan medan magnet yang menentang medan magnet eksternal yang digunakan. Dan medan magnet yang dialami proton berkurang, kemudian proton akan berpresesi pada frekuensi yang lebih rendah. Sebaliknya, semua pengaruh yang mengurangi ketebalan awan elektron akan mengurangi efek shielding. Dalam keadaan seperti ini dikatakan bahwa proton tersebut tak terlindungi atau di-shelved. Maka proton akan berpresisi pada frekuensi yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Satiana. Silahkan. Sebelumnya, apa suara saya jelas? Jelas, Sel. Oke, terima kasih Ramawati. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya, berikut adalah di-shelded higher frequency lower file dan shielded lower frequency higher file. Next. Materi yang selanjutnya yaitu spektrofluorometri. Next. Next. Baik, sepertinya Selviana mengalami gangguan sinyal, akan saya lanjutkan. Nah, pengertian fluorometri. Fluorometri adalah suatu senyawa yang mampu memancarkan atau memiliki sinar atau panjang gelombang ketika senyawa tersebut telah mengalami peristiwa eksitasi. Di spektrofluorometri ini, senyawa-senyawa yang diuji harus memiliki sifat fotoluminesensi. Foto-luminesensi merupakan senyawa kimia yang dapat dieksitasikan setelah mengalami peristiwa eksitasi sehingga senyawa tersebut mampu memancarkan kembali sinar pada panjang gelombang yang sama ataupun yang berbeda dari panjang gelombang awal ketika senyawa tersebut mengabsorpsi sinar seradiasi. Pada fotoluminesensi mengalami dua peristiwa. Peristiwa tersebut adalah peristiwa fluoresensi dan peristiwa fosforesensi. Fluoresensi merupakan suatu kondisi di mana setelah molekul tersebut telah menyerap energi, molekul tersebut mampu melepaskan energi kembali dalam waktu yang singkat. Berbanding terbalik dengan fluoresensi, fosforesensi adalah suatu kondisi di mana setelah molekul tersebut telah menyerap energi, molekul tersebut mampu melepaskan energi tetapi dalam waktu yang relatif lama. Perbedaan molekul singlet dan triplet Kondisi pelepaskan energi dari suatu molekul singlet maupun triplet merupakan dasar yang akan digunakan pada spektrofluorometri. Bedanya singlet dan triplet adalah perpindahan transisi ke tingkat energi elektron yang singlet. Arah spinnya merupakan arah spin yang berlawanan, artinya molekul tersebut ada pada kondisi dasarnya. Singlet sama dengan satu orbital terisi dengan satu pasang elektron. Sedangkan untuk triplet adalah transisi ke tingkat energi elektron tereksitasi dan spin elektronnya berubah dari yang semulanya berlawanan menjadi searah. Saat molekul masuk ke dalam kondisi triplet, elektron yang ada pada orbital akan berada pada kondisi yang berbeda dari awalnya, yaitu menjadi searah yang seharusnya perlawanan. Untuk mengeksitasi molekul dari keadaan dasar atau singlet, dibutuhkan panjang gelombang yang kecil, yang berarti pada keadaan singlet, energi yang digunakan lebih kecil dan waktu berlangsungnya pun lebih singkat. Perubahan energi pada tipe yang sama, yaitu singlet ke singlet, disebut sebagai internal conversion. Sedangkan untuk perubahan energi pada tipe yang berbeda, yaitu singlet ke triplet, disebut sebagai inter-system crossing. Next. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya apakah Silviana sudah bisa melanjutkannya? Mungkin Silviananya masih belum masalah jaringannya. Prinsip kerja suara metri. Prinsip kerja dari analisis fluorometri ini adalah menentukan panjang gelombang eksitasi maksimal. Menentukan panjang gelombang fluoresensi maksimal membuat kerupakan baku hubungan C dengan FIE, menentukan persamaan regresor ini ya. Uji kelasi atau R dan pengujian sampel. Spektrofluorometri memerlukan dua panjang gelombang maksimal, yaitu panjang gelombang eksitasi maksimal dan panjang gelombang fluoresensi maksimal. Ada pun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluoresensi adalah efisiensi kuantum. Jenis transisi, struktur kimia, efek ketakuan struktur, efek suhu dan pelarut, efek pH, efek O2 terlarut, efek konsentrasi dan self-absorption, dan self-quenching. Efek ketakuan struktur, efek suhu dan pelarut, efek pH, efek O2 terlarut, efek konsentrasi dan self-absorption, dan self-quenching dapat mempengaruhi efisiensi kuantum. Efisiensi adalah rasio perbandingan molekul yang berfluoresensi dengan molekul tereksitasi. Kuantum yang mendekati 1 dikatakan memiliki efisiensi kuantum yang kuat. Sebaliknya, jika kuantum mendekati 0, artinya adalah efisiensi kuantumnya lemah. Pada spektrofluoremetik ini, diharapkan molekul tersebut mampu mengalami peristiwa fluoresensi. Fluoresensi akan berjalan dengan baik atau lancar jika molekul memiliki struktur yang kaku atau rigid. Senyawa yang memiliki ikatan pi atau inti, benten, dapat berfluoresensi. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi fluoresensi. Yang pertama, efisiensi kuantum. Kuat, flux sama dengan mendekati 1. Kalau lemah, flux sama dengan mendekati 0. Yang kedua, jenis transisi. Jarang pada panjang gelombang, kurang dari 250 mm. Yang ketiga, struktur kimia aromatis. Yang keempat, efek kekapan strukturnya dapat dilihat di slide. Yang kelima, efek suhu dan terlarut. Kemudian, efek pH. Yang ketujuh, efek O2 terlarut. Yang keelapan, efek konsentrasi F sama dengan ksen dikali C. Yang keempat, efek konsentrasi F sama dengan ksen dikali C. Yang keempat, efek konsentrasi F sama dengan ksen dikali C. Bisa dilihat di slide. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih.